Setelah mengetahui bahwa bendahara Mesir adalah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf meminta mereka pulang membawa baju gamisnya beserta bunyamin. Saat telah sampai ke rumah, mereka lalu mengatakan bahwa Nabi Yusuf masih hidup, dan mengusap mata Nabi Ya'kub dengan gamis Nabi Yusuf. Sembuhlah mata Nabi Ya'kub atas izin Allah. Nabi Ya'kub kemudian dibawa pergi ke Mesir, untuk menemui Nabi Yusuf sesuai permintaan Nabi Yusuf. Berangkatlah Nabi Ya'kub beserta seluruh keluarganya ke Mesir. Nabi Yusuf yang tidak sabar ingin bertemu dengan Nabi Ya'kub, meminta izin kepada Raja untuk menyusul mereka ke Palestina. Sang Raja memberi izin bahkan ikut dalam rombongan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Ya'kub di perbatasan negeri Mesir. Nabi Ya'kub memeluk Nabi Yusuf dengan sangat erat, Nabi Ya'kub bersyukur kepada Allah telah menyelamatkan Nabi Yusuf dan mempertemukan mereka kembali.